Badai pemutusan hubungan kerja atau PHK terjadi di Indonesia mulai dari perusahaan startup hingga perusahaan teknologi melalui PHK besar-besaran. Dalam satu bulan belakangan sudah ada tiga perusahaan yang melakukan PHK besar-besaran terhadap para kerewannya, bahkan pengumuman PHK tersebut terjadi dalam hitungan hari dalam seminggu. Deretan perusahaan rintisan atau startup yang kesulitan untuk bertahan terus bertambah. Tidak sedikit di antara perusahaan rintisan yang terpaksa memangkas karyawannya bahkan harus gulung tikar. Merintis sebuah perusahaan startup mungkin sudah menjadi impian bagi anak, bagi banyak pebisnis muda. Terlebih mengingat potensi kesuksesan startup hingga menjadi unicorn dan dekacorn. Namun pada kenyataannya membangun perusahaan startup tidaklah semudah yang dibayangkan. Nyatanya karena berbagai alasan banyak sekali startup yang tidak dapat bertahan dan akhirnya gulung tikar. Imbas dari PHK tentunya membuat angka pengangguran bertambah. Dan MC News News untuk membahas lebih lanjut bagaimana tips mengatur keuangan kita langsung saja tanyakan dan berdiskusi dengan Master Financial Planner atau perencana keuangan, Safir Senduk. Selamat pagi, Mas Safir. Selamat pagi, Jason. Iya, terima kasih Mas Safir telah bergabung bersama kami di Morning Traffic. Ini kalau kita lihat ya, belakangan PHK menjadi suatu hal yang momok, menakutkan karena tiga perusahaan besar yang namanya juga, apa bisa dibilang cukup dikenal luas oleh masyarakat dan ternyata mereka melakukan hal tersebut terhadap karyawannya. Nah, hak-hak apa sih sebenarnya harus kita pastikan Mas Safir ketika kita menghadapi situasi seperti ini, PHK? Ya, kalau kita bicara PHK itu tentunya biasanya kalau kita bicara dari sisi hukum, saya tidak kompeten di bidang hukum karena saya bukan orang hukum gitu ya. Tapi intinya yang jelas PHK itu ada yang namanya pesangon. Ya, ada yang namanya pesangon. Dan jangan lupa bahwa kalau kita lihat dari sisi kita pegawai atau karyawan, tentunya hak yang kita harus minta itu yang kita berhak dapatkan itu adalah pesangon. Tapi kalau kita lihat dari sisi keuangan ya tentunya bahwa ketika kita di PHK, tentunya kita tidak bekerja dan yang harus kita lakukan adalah kita harus memastikan bahwa kita punya uang tunai yang cukup untuk menghadapi masa-masa ketika kita tidak bekerja. Dalam beberapa bulan mendatang, bisa satu bulan, bisa tiga bulan kita tidak bekerja, bisa enam bulan gitu ya. Dan tentunya kalau bekerja ini asumsinya kita akan ngelamar kembali sebagai karyawan atau kita bekerja sendiri, kita buka usaha sendiri, entah kita sebagai freelancer atau punya tim. Nah, biasanya kalau kita bekerja di perusahaan besar yang tentunya mereka sangat memperhatikan peraturan yang mereka akan memberikan kita pesangon. Dan pesangon ini bisa kita gunakan untuk persiapan uang tunai selama beberapa bulan ke depan. Nah, repotnya nih, Jason, kadang-kadang kita bekerja di sebuah perusahaan yang mungkin, ya mungkin perusahaannya tidak begitu, mungkin tidak besar ya, perusahaan kecil gitu, ya mungkin ada cuma lima orang, enam orang, tujuh orang yang kadang-kadang mereka tidak mengikuti peraturan sih. Kadang-kadang tidak ada pesangon yang diberikan. Kita memang berhak melaporkan, tapi khusus buat mereka yang menerima PHK dari perusahaan yang kebetulan sedikit melanggar peraturan, mungkin kita, saya tidak akan bahas dari sisi hukum, tapi kuncinya adalah mereka tetap, atau orang yang di PHK ini, dia harus bisa tetap punya persiapan uang tunai. Jadi salah satu caranya adalah dia harus menjual aset yang dia punya, dia harus menjual barang yang dia tidak miliki. Intinya untuk dia bisa punya uang tunai, untuk menghadapi beberapa bulan ke depan, selama dia belum dapat penghasilan lagi. Oke, ada beberapa poin yang saya tangkap di sini. Yang pertama adalah kepemilikan uang tunai. Itu harus, harus wajib dimiliki mengingat ada masa, apa bisa dibilang masa tunggu sampai mendapatkan pekerjaan baru begitu. Dan kedua, kalau misalnya mendapatkan pesangon, maka harus diputar lagi itu untuk misalnya membuka usaha. Nah, tapi gini, pertanyaannya, Mas Safir, ketika misalnya kita tidak ada persiapan, apalagi kalau kita ambil contoh perusahaan-perusahaan yang barusan, disebutkan, mereka itu memberitahukan PHK-nya itu dengan waktu yang berdekatan. Nah, jadi kan tidak ada persiapan tuh. Jadi, bisa dibilang agak mendadak begitu ya. Nah, persiapan-persiapan apa saja yang harus kita lakukan dari segi keuangan, Mas Safir? Iya, saya lihat tuh kalau di sosial media ada 1-2 orang yang curhat bahwa dia mendapatkan pemberitahuan PHK-nya satu hari sebelumnya. Nah, itu-itu lebih mengagetkan lagi, membagongkan lagi kalau ada anak zaman sekarang. Itu lebih mengagetkan, membagongkan lagi, benar-benar ya. Tapi kalau saya lihat sih, naga-naganya, walaupun begitu, di sosial media itu dia bilang, saya tidak akan sebutkan thank you, dia sebut nama perusahaannya gitu ya. Saya pikir, ini kelihatannya pesangonnya lumayan, sehingga dia menutup sosial media dengan dikatakan thank you, terima kasih pukul halaman, gitu-gitu. Ya, agak kelihatan pesangonnya lancar nih, kayaknya gitu. Oke, tapi intinya adalah kalau dia dapat pemberitahuan, bahkan satu hari sebelumnya, tetap persiapannya adalah buat mereka yang masih bekerja, hikmah yang bisa kita ambil adalah PHK itu bisa datang kapan saja. PHK bisa datang kapan saja. Mungkin Anda sudah kerja ya 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, gitu. Tapi, nggak ada yang tahu PHK bisa datang minggu ini juga. PHK bisa datang kapanpun juga. Jadi intinya adalah selama kita masih bekerja, selama kita masih aman di pekerjaan kita, ya juga jangan pernah kehabisan uang tunai juga selama kita masih bekerja. Kenapa? Karena untuk berjaga-jaga, kalau-kalau kita mendapatkan pengetahuan atau pemberitahuan PHK secara mendadak, uang tunai kita sudah siap. Ya, nomor satu hikmahnya adalah selama kita masih bekerja, masih aman di posisi kita, uang tunai selalu siap, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah persiapan lain adalah selalu punya investasi, berapapun itu, tapi yang investasinya mudah diambil. Saya tahu beberapa di antara kita, mungkin pendengar ada yang mungkin punya investasi di saham, ada yang mungkin punya investasi di properti, gitu. Mungkin angkanya nggak besar-besar amat, tapi ada, gitu. Nah, ketahui lah bahwa investasi seperti itu bagus, tapi tidak mudah untuk dijual. Jadi, bukan berarti nggak boleh, boleh-boleh saja, tapi selain itu milikilah investasi lain yang memang tidak sulit untuk dijual. Emas itu tidak sulit untuk dijual. Reksadana tidak sulit untuk dikairkan. Produk-produk investasi seperti itu harus dipertimbangkan. Jadi, dua hal. Nomor satu, selama kita masih aman di pekerjaan kita, jangan pernah kehabisan uang tunai. Dan yang kedua, selalu punya investasi yang tidak sulit untuk dikairkan kalau-kalau kita mengalami pemberitahuan PHK secara mendadak. Baik, itu dia tadi. Ya, makanya penting ya Mas Safir untuk punya dana darurat sebenarnya. Jadi, harus memang kita ada yang kita sisihkan begitu setiap bulannya untuk masuk ke dana darurat, kalau-kalau kejadian seperti ini memang kemudian menimpa. Nah, tadi Mas Safir menyinggung soal masalah investasi. Ada juga yang berpikir kemudian oke, misalnya si A di PHK dan dapat pesangon sekian puluh juta misalnya. Lalu kemudian dia berpikir, oh apakah saya investasikan saja ya uang ini? Begitu. Dia putar dengan harapan ini bisa menggantikan pendapatan yang seharusnya dia dapatkan ketika masih bekerja. Nah, kalau diinvestasikan itu masuk ke dalam pilihan yang tepat atau tidak? Ada dua macam investasi saya dikira. Jadi, yang pertama adalah investasi yang high risk. High risk itu adalah dia resikonya tinggi, tapi dia mengejar potensi untungnya juga tinggi. Ya, sebagai contoh kita trading. Trading itu, intinya trading dalam jangka panjang ya. Jadi, intinya kita beli sekarang jualnya nanti setahun dua tahun kemudian. Tapi ada juga trading yang jangka pendek. Dia beli pagi, jualnya sore. Dia beli pagi, jualnya lusa gitu. Itu menurut saya trading ya. Dan trading jangka pendek seperti itu, itu sebetulnya kerjaan lagi. Dan buat saya, trading jangka pendek itu butuh pengetahuan yang luar biasa loh. Anda butuh pengetahuan yang dalam. Dan saya melihat 80% orang pemula yang trading itu gagal. Luar biasa, 80% pemula yang trading itu gagal. Mereka mungkin awalnya cuma berpikir, apa susahnya sih trading? Kita beli murah, jual mahal. Iya sih, memang teorinya begitu. Tapi ada kenyataannya, ketika harga naik, orang selalu menunggu harganya naik terus. Dan itu nggak pernah kelar. Jadi akhirnya begitu harganya naik terus, orang masih nunggu dan akhirnya boom, dia turun ke bawah gitu. Jadi trading itu, 80% trader pemula gagal. Jadi saya sih tidak menyarankan uang pesangon digunakan untuk trading jangka pendek. Karena kebanyakan orang itu tidak punya pengetahuan. Nah, tapi yang kedua ini boleh dilakukan yaitu investasi yang sifatnya fixed income. Jadi fixed income itu adalah investasi pasti di mana Anda taruh uang, Wung Jason. Kemudian uang itu dikunci, tapi Anda dapat fixed income dari situ. Contoh misalnya, Anda masukin uang ke deposi itu, Anda dapat bunga dari situ. Nah, bunga itu fixed income. Anda belikan properti, properti disewakan. Nah, itu fixed income. Jadi uang sewa itu fixed income. Atau Anda belikan ini, ini ada yang baru keluar. Jadi negara mengeluarkan surat berharga. Anda belikan surat berharga negara, uangnya dipinggim 3 tahun oleh negara, Anda dapat pendapatan tetap. Nah, jadi pesangon boleh, sebaiknya boleh diinvestasikan ke investasi yang pasti yaitu fixed income. Tapi kalau investasi yang sifatnya Haris, jangan deh. Haris juga aja besar soalnya. Itu malah-malah menambah rentetan masalah setelah PHK tuh jadinya ya Mas Hafir. Mas Hafir, tapi gini, misalnya saya mencoba untuk merelate keadaan banyak masyarakat sekarang. Sulit kayaknya ya, nampaknya untuk zaman sekarang ini seseorang itu tidak memiliki cicilan. Apapun deh, cicilan, Anda mau cicilan untuk liburan, misalnya untuk cicilan beli barang online, kendaraan sampai dengan rumah. Misalnya si A, dia di PHK, tapi dia masih punya cicilan kendaraan. Misalnya kendaraan, dia cicil 5 tahun, masih sisa 3 tahun. Atau dia punya KPR yang masih berjalan 5-10 tahun. Sementara dia di PHK. Nah ini gimana ya Mas, cara ngatasinnya? Panik sih udah pasti, tapi gimana nih Mas? Kan nggak boleh panik terus, karena cicilannya berjalan. Betul, tau nggak? Orang zaman dulu bilang kalau bisa jangan ngutang. Kenapa? Utang tuh jelek, bikin malu, bla-bla-bla gitu. Tapi zaman sekarang kalau saya lihat, itu sulit sekali orang itu tidak ada hutang. Sangat sulit. Memang saya akui sekarang banyak orang yang tidak punya hutang, banyak. Tapi menurut saya, sebagian besar orang tetap punya hutang. Ya, jangankan begitu. Kenapa? Karena kalau Anda buka handphone Anda, Bum Jackson ya, itu banyak sekali. Anda sekarang tidak hanya bisa pinjam ke bank, Anda bisa pinjam ke aplikasi. Betul. Di Google Play Anda, di App Store Anda gitu. Anda bisa, dan itu Anda bisa pinjam di aplikasi dengan mudah. Dia hanya butuh KTP Anda, dia hanya butuh foto selfie Anda gitu ya. Dia hanya tahu Anda punya pekerjaan yang fix gitu-gitu. Dia pinjamkan uang kok itu. Jadi itu sulit sekali buat orang itu saat ini itu tidak punya hutang. Jadi apa yang harus dilakukan adalah, kalau misalnya seseorang itu di PHK dan kondisi dia punya cicilan hutang, lihat dulu cicilan hutangnya itu masih sanggup dia bayar per bulan atau tidak dari pesangan yang dia dapatkan misalnya. Kalau angka bulanan yang masih kira-kira terjangkau, masih oke, ya sudah, it's oke, gak apa-apa, dibiarkan saja. Tapi kalau dia kira-kira punya cicilan yang angka cukup besar, yang sepertinya kira-kira akan mengganggu pesangon yang dia dapatkan. Karena pesangon saya gak gede-gede amat, masafir gitu ya. Makanya yang harus dia lakukan adalah, dia harus coba minta negosiasi lagi dengan pihak pemberi hutang. Contoh, dia punya cicilan kendaraan. Katakan dia punya cicilan kendaraan 5 juta per bulan. Terus dia bilang, waduh ini saya di PHK, ini 5 juta per bulan, ini kayaknya berat untuk saya bayar. Jadi dia datang lagi, bilang, tolong saya mau minta nego, jangan 5 juta per bulan, saya mau nego jadi 2,5 juta per bulan. Tapi jadi lebih panjang tuh nanti tenornya gimana tuh? Memang jadi lebih panjang, tapi intinya adalah dalam membayar hutang kembali, intinya adalah, jangan lihat durasi, jangan lihat berapa bunga yang kita bayar, tapi lihat cicilan bulanan yang kita sanggupi. Kesanggupannya ya, masafir ya? Iya, betul. Kalau misalnya 5 juta per bulan berat, lebih baik jangan. Turun kan jadi katakan 3 juta atau 2,5 juta per bulan. Yang penting bulanannya kita sanggupi. Mau nanti durasinya jadi lebih panjang, mau nanti bunganya jadi lebih panjang. Itu memang sudah konsekuensi, tapi yang penting bulanannya. Itu kuat-kuatnya kita negosiasi. Misalnya, tolong dong bulanannya jadi dikecilkan dari 5 juta jadi 3 juta. Misalnya, tapi tolong bunganya juga jangan gede-gede amat. Kemampuan negosiasi kita dibutuhkan. Dan yang kedua adalah senjatanya. Senjata kita apa untuk bisa diterima negosiasinya? Surat PHK. Wah, itu penting. Nah, kita harus bilang bahwa ini saya di PHK, keadaan saya berat, segala macam. Mohon kebijakannya. Yang penting, karena apa, Bung? Karena bagi bank atau leasing, yang penting kita bisa bayar kembali. Itu aja. Jadi apapun yang mereka akan lakukan supaya kita bisa tetap bayar kembali, mau angka cicilan bulannya yang dikecilkan, dan lain sebagainya. Yang penting, uangnya balik. Buat mereka seperti itu sih. Oke. Gak apa-apa ya durasinya lebih lama, asal memang kesanggupannya setiap bulan untuk menutupi cicilan itu bisa terpenuhi begitu ya. Mas Afir. Nanti, nanti ketika Anda sudah diterima kerja lagi misalnya, nah bilang, oh boleh dong ini saya sanggup ini naikin nanti, oke cicilan, jadi biar durasi dipercepat lagi, it's oke. Dan itu memang biasa terjadi juga ya, negosiasi seperti itu dengan pihak leasing atau pihak bank ya. Oke, Mas Afir, pertanyaan berikutnya gini. Saya berbicara soal usia ya Mas Afir, let's say kalau yang di PHK umur 20-an atau 30-an awal, mungkin kesempatan untuk melamar di pekerjaan atau di tempat lain itu masih lebih lebar, lebih terbuka, dibandingkan misalnya orang yang di PHK umurnya sudah 42-45 misalnya. Dengan level sudah se-level manager gitu, kayaknya kan untuk pindah dan kemudian menurunkan levelnya aja udah gengsi. Nah, ini gimana nih kalau kasusnya kayak gitu nih Mas Afir, yang kena PHK nih yang udah 40-an ke atas, udah 40-an ke atas, udah mencapai level tertentu, ada gengsi tidak mau menurunkan levelnya, tapi mau nggak mau karena terkena PHK, karena ada perampingan karyawan di tempatnya dan mendapatkan pesangon. Apa yang dia harus lakukan? Apakah cari lagi pekerjaan baru menggunakan link-link yang ada, atau switch aja deh, jadi entrepreneur aja deh, itu jadi solusi nggak sih sebenarnya Mas Afir? Sebenarnya kalau jawabannya secara keuangan tuh saya selalu bilang gini, biasanya orang yang makin tinggi usianya, biasanya pengalamannya makin banyak. Dan justru saya bilang makin banyak yang mau. Ya, menurut saya makin banyak yang mau ya, makin banyak yang mau karena Anda sudah punya pengalaman. Ketahuilah bahwa tidak semua perusahaan dalam membayar atau memberikan kompensasi, itu selalu nyari yang murah, sehingga mereka selalu cari anak muda. Nggak selalu kok, karena semua kembali lagi kepada perusahaannya gitu ya. Tapi di luar unsur keuangan, saya selalu bilang gini, ini joke saja sama teman-teman. Intima kalau udah kepala empat, udah waktunya jangan kerja sama orang kali. Orang kalau udah kepala empat, Bung Jason-nya, itu dia sudah nomor satu. Ya mungkin punggungnya agak pegel-pegel dikit untuk dia menghasilkan waktu, pergi pulang setiap hari gitu ya. Terus kerja untuk bendera orang gitu. Kalau kepala empat, mendingan Anda minimal jadi freelancer deh. Mungkin tidak harus buka usaha yang punya tim, 5-10 orang, nggak harus lah. Tapi minimal Anda bisa jadi freelancer. Dan sekarang Bung Jason-nya banyak sekali kesempatan untuk kita jadi freelancer. Di handphone-handphone kita itu banyak sekali aplikasi untuk kita bisa jual jasa kemanapun ke seluruh dunia loh. Betul, betul. Luar biasa. Jadi secara, kalau jawaban saya di luar keuangan adalah, kalau udah kepala empat, mending minimal Anda jadi freelancer. Tidak usah lagi kerja untuk bendera orang, yang pertama. Dan yang kedua, tidak usah lagi kerja sama orang di mana Anda harus pergi pulang tiap hari, menghabiskan rutinitas di jalan untuk bekerja bagi bendera orang lain. Jadi kepala empat, udah saatnya Anda jadi freelancer. Itu jawabannya mungkin. Ini bisa jadi solusi juga ya, menjadi freelancer begitu ya. Daripada harus kemudian lamar-lamar lagi. Ya kalau mau lamar lagi sih nggak apa-apa sebenarnya. Tapi kalau di setengah waktu, di tengah-tengah waktu melamar tersebut, ada kesempatan untuk freelancer, itu bisa diambil. Nah terakhir, Mas Safir. Kalau misalnya untuk mereka yang saat ini mendengarkan, mungkin ada beberapa dari mereka yang menjadi imbas PHK atau perampingan karyawan di perusahaan-perusahaan mereka sebelumnya. Nah, boleh di-encourage lagi, dikuatkan lagi kira-kira apa ya yang harus mereka lakukan, bagaimana cara mengatur keuangan, tips-tips apa yang bisa dikasih, Mas Safir? Jadi nomor satu adalah, pastikan ketika kita di PHK, pastikan kita punya kemampuan uang tunai yang cukup untuk membayar pengeluaran kita selama beberapa bulan ke depan. Kalau pesawat kita yang kita dapatkan cukup, puji Tuhan Alhamdulillah, yes. Tapi kalau pesawat yang kita dapatkan itu tidak cukup, pastikan kita tetap punya uang tunai yang cukup. Bagaimana caranya jual satu-dua barang di rumah kita yang mungkin tidak begitu kepakai. Itu pertama. Yang kedua adalah, boleh di-invest, tapi pastikan di-investasikan ke produk-produk fixed income, jangan yang produk-produk high risk gitu ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah, di salah-salah ini ya, apalagi kalau Anda sudah kepala empat, Anda punya pengetahuan banyak, jadi freelancer nih. Sekarang kesempatan orang untuk cari penghasilan sendiri di luar pekerjaan sebagai karyawan, itu melimpah banyak sekali. Sampai tumpah-tumpah melimpahnya. Beda dengan lima, puluh tahun lalu gitu ya, beda. Sekarang sudah melimpah sekali, ada banyak yang bisa kita lakukan. Apalagi kalau Anda sudah kepala empat, sudah saatnya Anda bekerja untuk diri Anda sendiri, bukan untuk berdarah orang lain gitu. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat saya pikir adalah, saya selalu percaya bahwa pengalaman, edukasi yang terbaik adalah edukasi kita untuk leher ke atas ya. Jadi kalau Anda punya uang, ini banyak lubung jelasan orang, punya dapat pesangon, dia malah belikan baju, dia belikan elektronik. No, ikut kursus lagi. Sekarang banyak kursus online yang memungkinkan kita bisa dapat pengetahuan-pengetahuan yang bagus untuk kita dapat penghasilan tambahan lagi. Dan yang kelima adalah, ketika kita mencari edukasi lewat kursus-kursus online yang baru, kalau bisa cari kursus-kursus online yang memang bidangnya jangan sama dengan bidang kita. Contoh misalnya dulu kita sekolahnya bidang teknik, oh ini ada kursus online bidang teknik, no. Cari kursus online di hal-hal yang berbeda dengan sekolah kita, sehingga pengetahuan kita luas, sehingga kemungkinan kita bisa dapat penghasilan tambahan yang baru, itu lebih terbuka lebar. Oh, ikut kursus atau pengembangan skill gitu ya? Bukan sekolah lagi, tapi lebih kepada kursus begitu ya Mas Afir ya? Betul. Oke, ini juga bisa jadi salah satu alokasi dana pesangon yang diterima bisa dibayarkan ke situ supaya skill kita nambah dan nanti itu bisa membuka kesempatan baru lagi. Ini dapat refreshment banget nih dari Mas Afir Senduk pagi ini, semoga yang mendengarkan, yang saat ini juga relate dengan kondisinya saat ini, benar-benar bisa menyerap, insight-insight yang sudah dibagikan, tetap semangat, tetap berdaya pastinya karena apalagi Mas Afir bilang tadi usia 40-an ke atas bukan berarti karirnya mati, tapi juga bisa untuk bekerja untuk dirinya sendiri tanpa harus bekerja di bendera orang lain dan kesempatan itu masih terbuka di zaman sekarang. Terima kasih perencana keuangan atau financial planner Mas Afir Senduk, terima kasih sudah bergabung bersama kami di MG Radio Network, salam sehat selalu Mas Afir. Terima kasih selamat pagi, terima kasih.